Shalom, selamat pagi, berdampak kembali dalam WCM Good News. Bersama saya, Yatsin Tamuama. Saya akan menyampaikan penguangan gereja untuk satu minggu ke depan. Selamat menyaksikan. Mari terus setia mendukung setiap program gereja kita. Yang pertama, GBKB. Gerakan berbagi kabar baik kepada setiap orang yang kita temui. Minggu ini ayat tafalan tahap tiga adalah tentang pekerjaan dari koloset tiga ayat 23 yang berbunyi, Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Yang kedua, G5000. Gerakan memberikan persembahan minimal 5.000 rupiah untuk mendukung kebutuhan operasional gereja kita. Yang ketiga, ada doa misi. Mari kita bersatu hati mendukung pelayanan pemerintahan Injil di gereja kita setiap Senin sampai Sabtu. Mari kita luangkan waktu beberapa menit dalam sehari secara khusus untuk mendoakan gerakan penginjilan serta proses pengenalan akan Tuhan bagi setiap orang yang mengambil keputusan percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari terus setia memperkuat masbah doa kita dengan setia dalam ibadah doa di gereja kita. Yang pertama, mari hadir dalam ibadah doa malam pada hari Rabu 29 Mei 2024 pukul 18.30 di gereja. Tema ibadah doa malam adalah dengarkan suaranya. Dan juga, mari tetap setia mengikuti ibadah doa pagi hari Sabtu 1 Juni 2024 jam 5 pagi via Zoom. Halo Troops, jangan lupa bersekutu bersama Sabtu ini 1 Juni 2024 jam 6 sore di gereja. Ditunggu ya guys. Mari hadir dalam cell group kelompok Pison, Gihon, Tigris, dan Everett minggu ini. Hari ini setelah ibadah akan diadakan minggu sehat, yaitu perjemuan kasih dari kita untuk kita. Salam sehat. Minggu 2 Juni 2024 akan diadakan rapat rutin panitia perancang gereja. Setelah ibadah raya, dimohon untuk setiap anggota PPG dapat menyediakan waktu untuk mengikuti rapat bersama. Terima kasih. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada Adik Irena Menchalom tanggal 26 Mei Ibu Anika Vila Dianika 29 Mei Dan Bapak Ibu Saudara yang mungkin berulang tahun di minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Mari menyimak laporan kehadiran dan persembahan gereja sampai minggu ini. Bila terdapat laporan keuangan milik Bapak Ibu Saudara yang kurang tepat, silakan dapat menghubungi Bapak Kasiaya untuk bisa mengkonfirmasi. Demikianlah penggunaan Mechayang Good News untuk sepekan ke depan. Sampai bertemu kembali dalam Mechayang Good News selanjutnya. Gereja Baptis Indonesia Waru Cabang Kota Malang Gerejaku, Keluargaku, Kebanggaanku Jesus be the center Sekali Yesus, Selamanya Yesus Tuhan Yesus memberkati.